Masyarakat Sion sekarang dapat berkeliling kota dengan transportasi terbaru, bus otomatis tanpa pengemudi. Bus yang diproduksi oleh Postbus, ini adalah yang pertama di negara ini. Mobil listrik ini dapat mengangkut 11 penumpang dan berjalan dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Bus didukung oleh sensor dan GPS dan tergantung pada teknologi untuk mendeteksi perjalanannya. Stefan Ruten mengiringi penumpang di transportasi umum, naik bus otomatis untuk memastikan keselamatan penumpang. Bagi bus ini, ketika bergerak dan mendeteksi sesuatu yang baru, contohnya pejalan kaki, pengendara sepeda atau dorongan bayi, akan menganggap sebagai rintangan dalam perjalanannya. Bus dengan hasil deteksinya akan mengantisipasi dan bereaksi dengan mengerem atau jika perlu berhenti untuk menghindari rintangan itu. Bus otomatis menjadi tambahan pada sistem transportasi di antara titik tanpa akses dan di mana transportasi tradisional umum dimulai. Ini akan memungkinkan beberapa penumpang untuk berhenti menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, memberikan dukungan seperlunya bagi masyarakat dengan mobilitas terbatas atau pergerakan terbatas. Fredrik Sartau dari perusahaan Perancis Navia yang mengembangkan kendaraan itu berkata, ini adalah mode transportasi masa depan. Kami memperkirakan pasar dunia untuk bus otomatis akan berkisar 100 ribu kendaraan. Dan beberapa organisasi internasional memperkirakan bahwa tahun 2035, 50 juta kendaraan otomatis akan bersirkulasi.